Sorotan lain terkait adanya laporan 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terlibat judi online. Pimpinan KPK memastikan hanya 8 orang yang masih berstatus pegawai KPK dan dalam proses tindak lanjut di internal KPK. Sementara 9 orang lainnya tidak lagi berstatus pegawai KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meluruskan dari 17 orang pegawai KPK yang masuk dalam laporan terlibat judi online, hanya 8 orang yang berstatus pegawai. Bagian Inspektorat Kebegawaian KPK diketahui telah menindaklanjuti ke 8 pegawai itu. Sementara 9 orang lainnya tidak lagi berstatus pegawai KPK atau telah diberhentikan. Sementara terkait besaran transaksi, KPK mengetahui ada 300 kali transaksi dengan nominal sebesar 74 juta rupiah. Ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 orang. 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang diket di kebegawaian, bukan pakai KPK. Ada juga yang sudah diberhentikan, antara lain yang terlibat gede emas. Berapa jumlahnya? Sebetulnya jumlahnya tidak besar, ada yang jumlah 100 ribu, yang paling gede itu 74 juta, itu pun 300 kali transaksinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.